Intro Operasi Pekat Sumeru 2017 yang digelar sejak 23 Mei hingga 3 Juni 2017 Poras Terenggalek panden penjahat dari berbagai kasus Sedikitnya ada 15 tersangka yang ditahan dan puluhan tersangka lain yang tidak ditahan karena masuk dalam tindak pidana ringan Sedikitnya ada 85 kasus penyakit masyarakat yang berhasil diungkap dalam operasi kali ini Di antaranya kasus handak, sebanyak 1 tersangka dan barang bukti berupa 1.438 petasan Kasus narkoba sebanyak 8 tersangka berikut 379 butir pil koplo Kasus premanisme dan anjal sebanyak 23 tersangka Dan barang bukti berupa 17 buah gitar serta alat musik lainnya Dan kasus judi sebanyak 2 tersangka Serta kasus miras ada 38 tersangka dengan barang bukti hampir 700 liter miras Intro Menanggapi hasil operasi pekat tahun 2017 ini Kapolres Terenggalek AKBP Doni Aditya Warman menjelaskan Operasi pekat Semeru 2017 merupakan operasi cipta kondisi Dalam rangka menciptakan kantif mas Yang kondusif saat di bulan Ramadan hingga hari Raya Idul Fitri Sementara itu dari keseluruhan hasil operasi Pihaknya berhasil mengungkap 85 kasus Dan sudah melebihi dari target operasi pekat tahun ini Untuk totalnya 85 kasus Dan ini semua sudah memenuhi target operasi yang sudah ditetapkan sebelumnya Total tersangka Total tersangka Semuanya 15 tersangka yang ada di sini Dengan berakhirnya operasi pekat Semeru 2017 ini Di hadapkan situasi kantif mas Khususnya di wilayah hukum Kabupaten Terenggalek Semakin aman dan kondusif Saat Ramadan hingga musim mudik Maupun perayaan Hari Raya Idul Fitri Terima kasih kerana menonton!